Intro Saudara seorang kurir ganja ditembak di Medan Timur Sumatera Utara saat membawa 40 kg ganja dari Aceh menuju Jambi pelaku terpaksa ditembak karena melawan saat akan ditangkap Edy Chandra, warga Muarobungo Jambi ditembak posisi di bagian kakinya karena mencoba kabur saat ditangkap di jalan lintas Sumatera, kawasan Tanjung Morawa, Medan saat ditangkap, pelaku baru saja turun dari bus lintas provinsi dan hendak beralih ke bus lainnya juga sementara, pelaku telah berulang kali membawa narkoba dari Aceh menuju Jambi dan dipergerakan masuk dalam sindikat pengedar ganja lintas provinsi karena kemasan narkoba yang dibawa pelaku sama persis dengan kemasan ganja yang selama ini ditemukan polisi dia pengedar di Jambi, jadi adiknya diperintahkan untuk ngambil barang ke Aceh untuk diedarkan ke Jambi jadi adiknya ini baru sekali melakukan pupahnya berapa mereka dijanjikan? pupahnya belum ada di... bicarakan akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dari Irawan Kompas TV Medan, Sumatera Utara Saudara Kepala Satpol PP Kabupaten Kampar serta dua orang lainnya yang merupakan pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan bendara terkait pemotongan honor pengamanan PORPROF 2017 di Kabupaten Kampar terjaring operasi tangkap tangan atau OTT dari tangan tersangka petugas mengamankan barang bukti uang tunai 460 juta rupiah ketiga tersangka merupakan pejabat dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kampar, Riau yakni Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Muhammad Jamil, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ardinal dan Bendahara Pengeluaran PORPROF 2017 Indra Gusnaidi Operasi tangkap tangan dilakukan terhadap ketiga tersangka terkait dugaan pemotongan honor pengamanan PORPROF Riau 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar pada 28 Oktober hingga 7 November 2017 lalu Honor para petugas pengamanan PORPROF 2017 seharusnya dibayarkan sebesar 2,7 juta rupiah namun hanya dibayarkan sebanyak 850 ribu rupiah Di pukul 14.00 kita mengamankan 3 orang dari Satpol PP Pemkap Kampar sehubungan dengan kasus tindak pidana menggunakan kewenangannya melakukan pemotongan terhadap honor pegawai honorer 3 orang 3 orang barang buktinya kita lakukan penyitaan dari lokasi sekurang lebih 460 juta dari hasil tangkap tangan tersebut polisi mengemankan barang bukti uang tunai dengan total 460 juta rupiah dari ketiga tersangka usai menjalani pemeriksaan di ruang penyidik ketiga tersangka langsung ditahan di Mapolda Riau Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau Martabak barangkali Anda sudah tidak asing lagi mendengar nama kuliner satu ini tapi bagaimana jika puluhan peserta saling berlomba untuk menjadi pembuat martabak terbaik berikut liputannya festival kuliner yang digelar di Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung salah satunya melombakan pembuatan martabak khas bangka atau hoklopan sebanyak 50 peserta saling mengadu kreasi dengan durasi waktu selama 5 menit setiap tim beranggotakan 2 orang peserta para peserta yang merupakan penjual martabak ini pun dengan antusias unjuk kebolehan begitu lomba dimulai panitia adonan yang sebelumnya telah disiapkan di meja masing-masing dituangkan ke dalam cetakan ada 3 jenis martabak yang dilombakan yakni martabak manis, keju coklat serta menu bebas sesuai kreativitas peserta lomba panitia memilih waktu penghujung tahun yang identik dengan musim penghujan karena dinilai pas untuk menikmati martabak setelah lomba usai para penonton pun diberi kesempatan untuk berlomba memakan martabak melalui lomba ini diharapkan para penjual martabak bisa berkreasi memperkaya cita rasa serta menyajikan produk dengan rapi dan bersih sedara seperti yang kita tahu KPK dijadikan roh model bagi instansi atau lembaga negara di dalam negeri maupun mancah negara mereka banyak belajar dari KPK bagaimana menangani kasus korupsi maupun bagaimana pengelolaan keuangan hingga sumber daya manusia untuk itu saksikan bincang kanal bersama Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi R. Bimo Gunung Abdul Kadir dengan tema pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia di KPK yang merupakan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kompas TV jadi tetap saksikan Kompas News Bangka Beritung selengkapnya usai jeda berikut ini Kompas TV independen terpercaya Kompas TV Kompas TV Kompas TV Terima kasih.